Perusahaan di sektor yang satu ini Sektor ayam-ayaman Ada 3 perusahaan ya Ada Main, Japva, ada Cepin Yang paling besar Ada WMU juga aslinya Cuman saya hanya terfokus pada Satu perusahaan aja dari keempat ini Yang mana labanya terus turun Dan yang terbaru Mereka meskipun capai untung Tidak membagikan dividen Apa yang membuat Laba perusahaan ini terus turun dari tahun ke tahun Nah ini akan saya ulas di video kali ini Tentang perusahaan yaitu Japva yang labanya dari tahun ke tahun Terus turun Apa penyebabnya Tonton videonya sampai selesai Check this out Ini saya dapat dari berita Dari sumber investasi.kontan.co.id Dimana laba merosot Japva Comfet Atau kode saham GPFA Absen bagi dividen Nah ini ya Jadi mereka itu telah melakukan RUPS Kalau kita lihat di Stockbit RUPS mereka itu di 3 April 2024 Atau hari Rabu Dan saya tegak ini di hari Kamis Yang mana terlihat disini Rabanya 2021 itu 2 triliun 2022 1,4 2023 ini hanya 930 miliar Nah apa akibatnya Akan saya ulas laporan keuangnya Sebelum kesana Historikal mereka itu seperti ini Secara laba ya Secara laba Yang mana Tahun ini di 900 M Tahun lalu 1,4 2021 2,1 2020 saat pandemi itu 1 triliun Nah bahkan Kalau kita lihat ya COVID-19 ini 2020 2020 yang terjadi di Indonesia Yang terjadi di Indonesia Laba dia Dibandingkan tahun 2023 Lebih oke Saat pandemi Padahal secara omset Perusahaan itu Capai 51 triliun Bahkan omset ini tertinggi Dibandingkan sebelum-sebelumnya Ya ini tertinggi Sejak 2008 ini tertinggi bahkan Dibandingkan tahun lalu Naik Bahkan dibandingkan pandemi Saat net profitnya Di 1 T Ini naik Tetapi dari 51 T Ini hanya net profit 900 Nah itu kenapa Nah ini akan saya ulas disini Aslinya dari sini Sudah terlihat ya Dimana Total beban pokok penjualan Efek banget 43 T Dari tahun lalu 41 sekarang 43 Ya maxen Omsetnya naik Ininya naik Oke Bisa dimaklumi Total beban usaha Ini juga sudah naik Ini naik Tapi makin tergerus Nah ini akan saya bahas Detailnya Java Convite Indonesia TBK Ini laporan keuangannya Kita bahas dari atas Terlebih dahulu Kasnya Kas perusahaan ya Ini 1,5 T Turun sebelumnya 1,8 Secara aset ini naik 3,4 Triliun Yang mana Aset lancar Naik tipis 200 M Aset Tidak lancar Itu juga naik ya Hampir 1 Triliun Lebih sedikit Tuh Kalau kita lihat Persediaan mereka Ini di 9,6 T Wow Persediaan mereka Gede juga Kita lihat dulu Kasnya Di note nomor 4 Gede Gede Oke Oke Kasnya Note nomor 4 Disini Oke Dimana Ini Mata uang asing Nah ini Deposito Mereka Ada 29 M Aja Tipis Sisanya Itu Dalam bentuk Kas Tidak banyak 9 M Dibandingkan tahun lalu 38 M Banyak Kita lihat Persediaannya Di note nomor 7 6 dan 7 Dimana Persediaan biologis Ini Hewan ternak Dalam proses Sama Hewan ternak Yang tersedia Untuk dijual Dan juga Telur tetas Ini Totalnya 1,6 T Sebelumnya 1,7 Dari Hewan ternak Dalam proses Satu Sama Turun tipis Hewan ternak Yang tersedia Untuk dijual Turun 240 M Telur tetas Nah ini Nah ini Persediaan Barang jadi 1,5 Paling tinggi Itu Bahan baku Yang capai 5,2 Trillion Wow 5,2 Trillion Secara Nominal Ini tinggi Bahan bakunya Jadi bisa dikatakan Ini bahan bakunya Yang mengefek Bahan bakunya Harganya Lagi tinggi Tinggi Set biologi Jadi sudah terjawab Dimana persediaan 9 trillion Itu dari mana Pasalnya Itu dari bahan baku 5 trillion Sendiri 50% Lebih Secara liabilitas Perusahaan Utang bank Jangka pendek Wow 4 trillion Gede Utang bank Jangka panjang 800 Jadi total 4,8 Oke 4,8 Jadi kalau Di total 4,8 Trillion 4,8 T Liabilitas Jangka pendek Total Aset 1,5 Nah ini Niskan banget PR Utang Jangka pendek 4,8 T Utang Jangka Panjang Diabilitas 2,6 Belum Utang Obligasi 5,2 Jadi secara Kesehatan Perusahaan Kurang Oke Menurut saya Mereka punya Saldo laba Yang belum Ditentukan Penggunanya 10 trillion Gede juga Cuman ya itu Dari segi Kesehatan Perusahaan Ini gak Baik sih Nah ini Penjualannya Oke loh 51T Kalau kita Hitung Beban Pokok Penjualannya Kita bandingkan Yang tahun Lalu Itu 41 41 288 Dibagi Dengan 48 972 Hasilnya 84% Beban Pokoknya Nah tahun Ini Tahun 2023 Maksudnya Itu Bebannya Senilai 85 Naik Naik 1% Nah ini Nanti kita cek juga Beban pokok penjualan Yang membuat Naik banget Apa Beban penjualan Dan pemasaran Naik juga 2 trillion Sebelumnya 1,8 Nah dari sini Sudah terpangkas Di laba bruto Sebelumnya 7,6 Laba bruto Sekarang Sudah 75 Jadi Karena efek Beban pokok penjualan Nanti kita cek juga Apa Karnanya Beban umum administrasi Naik Beban lainnya Naik This way Di laba usaha Makin Turun Karena di pendapatan Lain-lain Mereka juga Turun Sebelumnya 151M Sekarang Cuma 139M Pendapatan Keuangan Oke Naik 44 Tapi Tidak Nge-cover Banget Karena biaya Keuangan Mereka Lebih gede 988M Hampir 1 Trillion Ya Hampir Oh sorry Hampir Ratusan Mil Juta Milyar Ya hampir 1 Milyar 900M Eh 900M Hampir 1 Trillion Ini dalam Jutaan Oke Jadi disini Terlihat Efeknya Beban Pokok Penjualan Efek banget Kita cek Penjualannya Dari Seki Sektornya Peternakan Komersial Naik 21 Pakan Ternak 13 Ini Turun Pengolahan Hasil Peternakan Dan Produk Konsumen Naik Budidaya Perairan Turun Pembibitan Unggas Turun Perdagangan Lain-lain Turun Oke Jadi Kenaikan Tidak Signifikan Penjualan Lokal 50T Export 889M Export Yang naik Lokalnya Enggak Nah Ini Beban Pokok Beban Baku Yang Digunakan Gede Banget 35T Gede Banget Disini Barang Oke Beban Pokok Produksi Persediaan Barang Jadi 1,3 Persediaan Barang Dalam Proses 1,5 Bahan Bakunya Ini Gede Banget 3,5 Makanya Ngefek Ke Beban Pokok Penjualan Efek Banget Gede Banget Soalnya Oke Beban Pokok Penjualan Dan Pemasaran Paling Paling Tinggi Gaji Gaji Dan Tunjangan 600 Oke Makes Iklan Dan Promosi Wow Iklan Dan Promosinya Naik Signifikan Sebelumnya Hanya 266M Sekarang 427M Tapi Tidak Mengefek Yang Signifikan Di Omset Jadi Ini Secara Sales Tadi Sudah 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 Informasinya Jadi Ini Tidak Berefek Tuh Jadi Sudah Terjawab Ya Karena Si Bahan Bakunya Gede Juga Makanya Beban Pokok Penjualannya Naik Ngefek Banget Itu Dari Sini Sudah Gross Profit Sudah Turun Ya Terus Beban Penjualan Pemasaran Itu Iklan Tidak Efisien Sudah Terjawab Nah Ini Arus Kas Kita Lihat Arus Kas Aktivitas Operasi 2,3T Nah Hasilnya Masih Cash Flownya Masih Oke Bayar Pemasok 42T Wow Wow Terus Aktivitas Investasi Mereka Keluar 2,1 Sama Tahun Lalu Keluar 2,1 Nambah Aset Tetap 2 Triliun Pembayaran Aktivitas Pendanaan 500M Ini Sudah Bayar Bayar Utang Nih Mereka Nggak Dapat Nggak Dapat Yang Namanya Oh Ini Tetap Dapat Untang 100M Jadi Tetap Refinancing Penerimaan Utang Jangka Panjang 400M Penerimaan Bank Utang Jangka Pendek 200M Jadi 600M Untuk Bayar Utang Jangka Panjang 500M Masih Keluar Keluar Masuk 600M Keluar 584M Jadi Sisa Dikit Ya Itu Simpelnya Kayak Gitu Mereka Oke Jadi Secara Pendanaan Ini Cashflow Aktivitas Pendanaannya Kurang Menurut Saya Meskipun Dari Segi Aktivitas Operasinya Gede Bagus 2,3 Cuman Tantangannya Yaitu Utangnya Gede Banget Untuk Jabba Itu Sendiri Jadi Sudah Terjawab Apa yang Membuat Total Beban Pokok Penjualannya Turun Apa Gede Banget Ya Baban Bakunya Naiknya Kencang Gila Gilaan Di Sektor Ini Itu Nah Ini Kuartal Kedua Ini Kan Hampir Menurut Saya Jabba Ini Momentum Di Lebaran Puasa Lebaran Momentum Jafba Bukan Jafba Main Cepin Momentum Juga Cuman Gak Terlalu Signifikan Gak Sama Kayak Raals Raals Dimana Di Kuartal Kedua Mereka Selalu Superior Karena Yaitu Momen Lebaran Mereka Jadi Gap Antara Kuartal 1 2 3 4 Itu Beda Banget Yang Kuartal Kedua Sangatlah Beberapa Kali Lipat Dibandingkan Kuartal 1 3 Dan 4 Di Rals Seperti Itu Kalau Di Jafba Biasanya Kan Momentum Ramadhan Seperti Ini Kan Bisa Digunakan Mereka Dalam Namanya Ramadhan Gak Jauh Jauh Dari Opor Dan Lain Lain Terus Ditambah Buka Puasa Terus Ditambah Sahur Jadi Bisa Jadi Menjadi Momentum Tapi Kalau Kita Lihat Data Disini Kuartal Kedua Dari Tahun Sebelumnya Itu Tidak Signifikan Dan Aslinya Perusen Ini Gak Stabil Dari Tahun Ketahun Pasti Ada 2021 Minusnya Di Kuartal 3 2022 Di Kuartal 4 2023 Di Kuartal 1 Dan Kuartal 4 Ini Cukup Mengerikan Untuk Di Kuartal 1 2024 Menurut Saya Kalau Java Akan Minus Lagi Menurut Saya Akan Jadi Momentum Tersendiri Untuk Java Dalam Hal Kita Bisa Mendapatkan Harga Murah Poinnya Disitu Cuman Negatifnya Di Java Itu Ini Liabilitasnya Gede Banget Tadi Sudah Gak Bisa Kekover Dengan Cash Menurut Saya Itu Gak Oke Menurut Saya Akan Lebih Nyaman Kita Dalam Berinvest Itu Ya Kalau Melakukan Invest Kalau Bisa Itu Cash Sudah Bisa Tutup Liabilitas Oke Banget Seperti Yang Sebelum Ini Asset ware Bisa Bahkan Masih Sisa Cash Hanya Pake Cash Itu Sangat Labor Tid Banget Kesehatan Perusahaan Oke Ini Java Gak Bisa Secara Kesehatan Perusahaan Uangnya Tidak Segede Itu Cuman Yang Menarik Disini Di Stock Bit Itu Mereka Dihargai Wajar Menurut Penilaian Stock Bit 26,8 Triliun Atau Kalau Kita Rupiahkan Itu Senilai Eh Bagi Perlembar 2290 Wow 2290 Kurangi Harga Sekarang Itu 1045 Terdiskon 45% Ini Menurut Stock Bit Menurut Harga Wajar Stock Bit Enterprise Value Cuman Kalau Kita Lihat Ukur Sampai 5 Tahun Terakhir Ini Memang Harga Yang Masih Murah Masih Di Bottom Di Bawah 1000 Sangat Worth It Menurut Saya Seperti Itu Salah Satu Ciri Loh Keng Hong Banyak Mendapatkan Durian Runtuh Duit Gede Gede An Itu Di Saat Harga Kebanyakan Saat Beliau Beli Itu Harga Saham Di Bawah 1000 Dan Ini Java Kalau Nantinya Turun Di Bawah 1000 Sangat Worth it Untuk Dimasukkan Di Worth Cuman Dalam Catatan Hutangnya Dalam Jangka Pendek Ini PR Untuk Java Mungkin Itu Resikonya Tapi Dari Seginama Kita Tahu Sendiri Java Seperti Apa Itu Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Share Di Video Semoga Bermanfaat Kembali Lagi Keputusan Beli Jual Hold Atau Exit Kembali Lagi Keputusan Pribadi Masing-masing Jadi Bapak Ibu Dan Teman Semoga Bermanfaat Jika Ada Request Atau Mau Menyanggah Atau Apapun Itu Boleh Tulis Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Dan Yang Terpenting Semoga Bapak Ibu Dan Teman Teman Sehat Selalu Bye